PPATK menemukan adanya dugaan aliran dana yang disebut-sebut ada kaitannya dengan dana kampanye pada pemilu 2024. PPATK menyebut aliran dana ini merata ke semua parpol peserta pemilu. Lalu bagaimana mengungkap hingga tuntas dugaan aliran dana ini? Kami membahasnya bersama pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Kami juga sudah mengundang bawah selu RI tetapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam Mbak Clarissa. Bu Yenti, jadi untuk menelusuri asal dari aliran dana ini bagaimana memulainya? Bagaimana mencerna datanya? Apalagi kalau kata PPATK ini merata hampir ke seluruh parpol. Ini kan ada dua hal yang disampaikan oleh PPATK menurut saya ya. Satu adalah dana mencurigakan dan yang kedua adalah mengalir ke semua parpol merata. Tugasnya PPATK itu setelah menganalisis dan kemudian dia menyimpulkan ini, mencurigakan itu yang dikirimkan, itu harusnya sudah dikirim ke penyidik. Jadi sudah ada di penyidik, kan ini sudah disampaikan. Walaupun bilang rahasia-rahasia, tapi dia menyampaikan kan, berarti harus sudah di penyidik. Penyidik harusnya cepat-cepat. Ini ada dua juga. Penyidik cepat-cepat mendalami ini bagaimana? Syukur-syukur PPATK juga langsung aja blokir sementara ya, namanya menunda transaksi sementara 5 hari sampai dengan 15, tambah 15 hari berarti 20 hari ya. Nah di masa ini, 20 hari inilah harusnya penyidik itu mendalami. Dan Bawaslu ini, kan sudah, gak usah lah, formal-formalan belum ada dan sebagainya, kan sudah dengar dari media biasanya ya, rekrutmen. Kita merekrut atau mendaftar siapa-siapa yang akan mencalon itu, komisioner-komisioner itu mendalami. Kalau perlu jemput bola, tanya kepada penyidik, tanya kepada PPATK, nama-namanya siapa saja. Ini kan berarti kan ada temuan gitu, itu di dalamnya dipastikan seperti katanya Pak Wapres tadi, pastikan yang pasti-pasti aja katanya Presiden juga. Harus pasti bahwa orang-orang yang mendaftar ini tidak terkait dengan hasil kejahatan yang merupakan sumbangan atau dana kampanyenya. Namanya kan ada, masalah dia jadi bendahara tinggal kita dalami ini atas nama dia atau atas nama partenya gitu. Jadi sebetulnya ini harus sinergi antara penyidik dan Bawaslu. Gak usah saling-saling menunggu, saling-saling berkoordinasi, Bawaslu jemput bola, namanya siapa saja. Jangan berdalih atau berkilah bahwa belum ada ke kami. Gak usah, memang harusnya memang kepada penyidik. Tetapi kalau, tadi PPATK sudah menyatakan bahwa merata kok kepada parpol harusnya, harusnya PPATK berarti sudah memberikan juga kepada Bawaslu. Lalu ini bagaimana yang gak matchingnya gitu loh. Kok seperti ini belum ada, masyarakat sudah tahu kok kalau itu ada gitu. Ya, kalau PPATK sudah memberikan ke KPU, ke Bawaslu, tapi dari Bawaslu juga kan menyebut bahwa ranahnya ini kan di penegak hukum. Nah, bagaimana ini bisa berjalan si Multan? Karena kalau kita bicara soal terkait partai politik, ini kan pemindunya sedang berlangsung ya Bu Yenti. Dan publik tentu mengawasi soal ini. Dan dikatakan bahwa yang disampaikan adalah data mentah harus diolah, harus didalami lebih lanjut. Tidak, bukan data mentah, itu data udah setengah matang gitu kalau dari PPATK namanya juga LHA. Kalau dari bank, atau tadi dari bank saya mendengar lagi ada safety box ya, safety boxnya yang ada di bank ya. Aneh juga ya, saya kok bingung ya, biasanya safety box yang ada di bank itu sebenarnya bukan untuk nyimpan uang. Kok bisa sih untuk nyimpan uang? Kalau nyimpan uang gimana dong mendatangnya bahwa ini ada uang sekian, itu kan harus terdata gitu. Nah ini juga harus diluruskan kembali, diatur kembali Bank Indonesia, OJK itu maunya apa? Berkaitan dengan penitipan uang di safety tadi ya. Nah itu, nah dari mana? Ya dari dua-duanya tentu saja kali ini sudah. Kan yang sudah disampaikan oleh PPATK, apalagi dia ngatakan kemungkinan ini dari illegal mining, berarti harus ke polisi. Lebih bagus ke polisi gitu kan, walaupun nanti bisa jadi ada korupsinya. Tapi ini lebih baik kalau izin gitu kan, izin kepada penguasa gitu ya, pejabat yang berwenang. Tidak ada izinnya atau bagaimana, terus jadi ada kejahatan pertambangan bisa korupsi. Tapi ini lebih baik ke polisi. Jadi penyudik kepolisian itu harusnya sudah mulai menangkap lah. Dan mbak tadi tanyakan, gimana ini mau pemilu? Justru masih dua bulan ini kebut, jangan sampai, kan seperti KPK katakan, bahwa tidak ada itu penundaan perkara karena pemilu justru saat-saat bentuk inilah untuk menintaskan gitu. Menintaskan, jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita biarkan orang-orang yang kemungkinan besar bermasalah dengan hasil kejahatan dan membanai kampanyenya dengan hasil kejahatan, kita loloskan. Nanti gampang aja, nanti diperkarakan kalau sudah lah kan, pemilu ini bingungnya besar sekali. Harusnya betul-betul menjaring orang-orang yang tidak bermasalah. Bukan nanti kalau bermasalah, nanti aja setelah dilantik, baru kita kejar gitu. Enggak, ini kalau memang niat itu bisa langsung didalami, minuman sangat tersangka. Begitu tersangka tidak boleh ikut pendaftaran caleg kan gitu, atau capres, atau calon kepala daerah gitu. Jadi arahnya kepada mengejar status tersangka. Dan ini enggak lama karena sudah ada PPATK dan masyarakat juga tahu kok, yang dari PPATK itu bukan data mentah. Data mentah itu dari bank, dari penyedia jasa keuangan kepada PPATK, ada orang dengan aluran atau mutasi transaksi besar. Atau ini bagaimana PPATK membalami menganalisis, mengatakan bahwa oh iya betul ini, dan kebanyakan atau dari ilegal mailing. Bahkan saya berpikir masih ada-ada lagi karena ada judi online, ada investasi ilegal, trading bobong gitu ya dan sebagainya, itu kan juga belum tuntas. Jangan lupa, uang-uang itu juga termasuk parkir atau menjadi calon pendanaan kampanye gitu. Nah Bu, penegasan terakhir, jadi sebenarnya untuk mengungkap aliran dana ini, apakah kompleks atau sebenarnya as simple as that, asal ada kemauan dari berbagai pekan? Yes, right, as simple as that, sepanjang ada kemauan dan ada tanggung jawab bahwa kita menginginkan adanya pemilih yang betul-betul jujur dan adil dan bebas kan. Jujur dan adilnya nilai, jujur itu adalah semua dananya harusnya tidak, antara lain tidak ada dana dari hasil kejahatan. Adil, ya nggak adil lah kalau ada dana kampanye dari hasil kejahatan. Jadi maknanya betul, asil jurgul dan bebas, bebas ya kita bebas memilih, tapi jurgul ini penting sekali untuk kita mendapatkan calon-calon yang betul-betul amanah gitu. Ini bahaya ya, ini betul-betul harus dituntaskan, ini sangat berbahaya. Artinya apa? Kalau ini dibiarkan, ini berarti kita membiarkan kalau nanti kemudian yang bersangkutan menang, membiarkan orang-orang yang bermasalah ini nanti menjadi menentukan kebijakan negara itu kemana. Dan yang dipilih itu hanya benar-benar nantinya, karena kebijakannya hanya kebijakan kepentingan orang-orang yang sudah menyumbangkan itu, apalagi ini dari hasil korupsi misalnya, dari hasil pertambangan, banyak hasil pertambangan. Banyak kasusnya, saya sendiri beberapa kali kepinggadilan tentang ini. Ya, kebijakan ngilu yang jujur dan adil, salah satunya landasannya adalah ini. Aliran dana kampanye harus transparan. Terima kasih Ibu Yanti Garnasih, belakang tindak pidana pencucian uang telah bergabung di Sapa Indonesia malam. Selamat malam Ibu Yanti.